Halo, nama saya Glenn McGrew dan saya akan bercerita tentang sejarah saya dengan istri saya Purwita Wijayanti Saya yakin yang menonton sudah pernah dengar tentang kami karena kami sudah masuk hitam putih di Facebookers, cerita-cerita lain yang di acara televisi lain ya banyak apalagi di berita cetak, berita internet tapi yang di internet itu dan cetakan itu ada banyak yang tidak benar saya tidak tahu kenapa mereka merubah api yang kami sampaikan apakah mereka punya niat yang baik untuk dengan harapan membantu kami atau mereka hanya cari sensasi supaya mereka tepat keuntungan saya tidak paham tapi yang saya paham hanya ada banyak informasi yang tidak benar tentang kami dari berita dari macam-macam sumber dari yang kecil maupun yang besar dan itu harus sedikit diluruskan saya dan istri saya menikah pada tahun 2003 di Kroya itu di Jilacap, Jawa Tengah dan acaranya dilakukan di rumahnya kakek dan neneknya di Karamango sebelum itu kami bertemu di sebuah kursus bahasa Inggris di Jakarta dan kami pacaran dan akhirnya dapat izin dari orang tuanya Ita dan orang tua saya datang untuk ajarannya mungkin saya harus membuat cerita ini sedikit pendek supaya tidak membosankan setelah sekitar mungkin satu tahun satu setengah tahun ayahnya kena stroke dan itu sayang sekali karena sebelumnya saya dan beliau gampang berbicara tapi setelah itu beliau menjadi pendiam dan susah berkomunikasi dengan saya mungkin karena itu kami tidak punya kesempatan untuk menjadi lebih dekat dan mereka tidak selalu di rumah kami di Semarang di jalan Sanggung Barat satu itu dekat Yoh Arhanud 15 di Jalan Kesatria ayah mertua saya bersama istrinya mereka baik sama kami pada 2006 kami sempat untuk pertama kali dan terakhir kali ke Amerika saya istri saya kita dan pertama kami Jasmine kami disama dua bulan dan balik ke Indonesia setelah itu setelah beberapa waktu ayahnya itu meninggal dunia karena masalah-masalah kesehatan dan langsung dikuburkan di Kroya sayang sekali pada waktu itu kondisi rumah tangga kami kami tinggal bersama kakak Ibar saya Pak Ibu Cianto di Semarang dan sebenarnya istri saya sudah pernah berkali-kali minta atau bilang bahwa dia akan lebih senang kalau kami tidak tinggal di rumah keluarganya dia lebih senang kalau kami bisa tinggal sendiri tapi itu karena gaji yang saya dapat dan api yang ditawarkan sekolah di mana saya kerja itu tidak mungkin terjadi mungkin satu tahun setelah itu terjadi istri istri saya bilang bahwa mensnya jadi lebih berat lebih tidak enak dan saya mengajurkan dia ke dokter untuk periksa tapi dia bilang dia sudah pernah ke sebuah mungkin klinik di Jakarta di mana di mana ada saudara atau teman keluarga yang dokter yang bilang tidak apa-apa tapi itu dulu dan saya tidak dapat membujuk dia saya punya kakak diri yang perawat di Amerika dan dia juga bilang ke itu bahwa itu harus ke dokter untuk diperiksa tapi itu tidak mau setelah beberapa bulan dia masih keras kepala tidak mau ke dokter saya kasih dia uang untuk bisa ke dokter karena saya prihatin kondisinya tapi sayang sekali dia tetap saja tidak mau dan itu berlangsung terus keras kepala tentang menjaga kondisi kesehatannya mungkin anda tanya kok kenapa begitu saya tidak terlalu banyak menjelaskan cuman saya hanya mau bilang bahwa hari 2003 2004 ada sesuatu yang dilakukan oleh kita yang menimbulkan masalah rumah tangga yang cukup berat bukan saya bilang bahwa tidak ada alasan saya sebenarnya sampai sekarang masih kurang paham semua ideal karena ada yang tidak pernah disampaikan oleh itu kepada saya dan saya tidak ingin menjelaskan mencemari nama baik istri saya dengan membongkar apa yang terjadi pepuknya istri saya punya sifat kalau dia merasa bersalah dia akan menghukum diri dan dan karena apa yang terjadi dan ini sebenarnya ada sesuatu dan sesuatu lagi dan sesuatu lagi sampai dia merasa cukup bersalah karena itu dan saya ada dugaan tapi saya tidak tahu dengan pasti sebelum itu didiagnosa kanker baru dia mengungkapkan hal yang saya pikir bahwa selama itu dia tidak pernah mau ke dokter untuk pap smear karena dia menghukum diri dia ingin meninggal dunia ya pengagetkan kan sayang sekali saya harus mengakui bahwa sebagian dari masalah itu saya harus berdanggung jauh karena saya bukan manusia yang sempurna dan saya membuat kesalahan yang ya saya punya beberapa masalah termasuk masalah cepat marah dan sering lupa karena sejarah saya waktu saya masih muda jadi dari waktu dia melaporkan bahwa dia punya masalah mens sampai 2014 saya sering membujuk dia tapi dia tidak pernah mau ke dokter untuk periksa paksmeer untuk memastikan tidak ada masalah dalam kewanidaannya dan itu membuat saya sangat prihatin tapi saya tidak bisa menang saya punya sifat yang sangat keras kepala ini dia menghukum diri terus akhirnya 2012 kami buka sebuah bisnis jualan makanan di Karangmangu Baturaden bukan Karangmangu Kroyak dan kami mulai pada Ramadan 2012 kami jual di tepi jalan jalan Raya Baturaden di sebelah balai desanya dan kami menjual beberapa makanan dan minuman khusus Ramadan dan cukup sukses sampai ada tetangga yang bilang sebaiknya masuk ke dalam halaman biar pelanggannya aman karena memang itu jalan yang rame dan juga supaya lebih banyak pelanggan bisa dilayani dengan aman dan tidak mengganggu jalannya jadi kami terima saran itu dan kami masuk ke dalam langsung begitu kami masuk bisnis kami jadi lambat dari sibuknya yang luar biasa menjadi sepi dan kami menjalankan bisnis itu sampai kami yakin tidak bisa jalan lagi jadi kami merubahnya menjadi kafe tapi itu tidak berhasil juga kami coba bakery dan itu tidak jalan juga walaupun kami sudah menyebarkan sampel-sampel ke banyak orang di sekitar kami maupun ke hotel-hotel tetap saja tidak berhasil pada 2013 ibu mertua saya berhasil menjual rumahnya di Semarang rumah itu sebelum kami pindah dari Semarang ke Purwokerdow rumah itu sudah dihibah secara lisan kepada istri saya dan rumah ibu yang di Kroya dihibah kepada kakaknya Wahyu Pujianto masih ada tanah-tanah lain di sejauh saya tahu di Sumatera tapi saya tidak tahu tentang tanah itu jadi secara lisan rumah di Kroya dihibah ke Aji rumah di Semarang dihibah ke Itap dan jadi ketika rumah itu dijual oleh ibu sebenarnya itu rumah yang punya istri saya jadi hasil dari penjualan itu sebenarnya walaupun dipegang ibu karena secara teknis kepemilikan rumah itu tidak dipindah dipindah dari tangan ibu ke tangan kita gara-gara ada hukum yang membuat itu tidak mungkin jadi maksud saya dalam hukum Indonesia ada hukum ada hukum yang bilang bahwa seseorang yang keluarga negaraan Indonesia dan meninggal maaf menikah dengan orang asing tidak boleh punya tanah di Indonesia jadi karena itu hibahnya itu tidak dapat dipindah nah kalau situasi Aji itu beda dia tidak punya uang pada saat itu untuk pindah tangan dari ibu ke dia pada waktu itu kami punya uangnya tapi tidak boleh karena hukum jadi balik ke 2013 setelah rumah itu dijual kami mencari rumah dan akhirnya ibu memutuskan dengan kita untuk membeli rumah di gober di broker dan akhirnya setelah beberapa bulan transaksinya sudah selesai tapi karena hukum itu rumah itu tidak di atas namakan istri saya tapi di atas namakan anak-anak saya jadi selain itu karena secara hanya secara lisan di hibah tidak ada akte atau surat hibah yang mendampingi akte tanah dan mana itu jadi kalau dilihat rumah itu milik anak-anak saya murni murni dan dalam cerita-cerita yang disebarkan oleh keluarga kita rumah itu dibeli oleh ibu saya tidak bilang bahwa itu salah saya hanya menjelaskan bahwa uang yang dipakai secara lisan sudah punya ita karena rumah di samarang dihibah jadi rumah yang di kroyah maaf di kober murni milik kami dan kami masuk rumah itu pada 2014 kalau tidak salah bulan Juni kami selesai pindah rumah pada awal Ramadan kami mulai jualan di sebelah pasar kober di jalan kober dan awalnya agak sepi orang-orang lain yang jual di kober juga orang baik mereka lihat kami sepi dan kadang-kadang ada yang datang dari mereka yang beli untuk mendukung kami itu sangat baik dan kami senang berdeman dengan mereka semua dan kami berterima kasih bersyukur karena mereka baik sama kami barang kami disimpan di rumah saudara di Gang Dalia setiap malam setelah selesai jadi pada awal Ramadan 2014 itu istri saya mengalami pendarahan setelah kami berhubungan dan seperti biasa kami bergurau bahwa kalau kita telat mens saya tidak akan saya akan membuat dia mens jadi kami pikir seperti biasa karena sudah beberapa bulan kalau dia tidak mens pada waktunya kalau kami berhubungan dia mulai mens pada saat itu kami tidak paham bahwa sebenarnya itu bukan hanya mens tapi juga pendarahan yang terjadi karena kulit di dalamnya sudah rapuh dan selama Ramadan itu tiga minggu pertama istri saya berdarah terus saya juga sakit saya punya masalah sistem pencernaan jadi kami berdua berjuang dari pagi sampai malam setiap hari untuk menghasilkan uang dan itu sangat perat buat kami setelah tiga minggu pendarahannya berhenti berhenti dan kami bersyukur perhubungan dan langsung mulai lagi nah setelah itu baru istri saya memikirkan ke dokter dan dia pergi ke dokter setelah beberapa hari dan dia pulang jemas dia bilang dokter Yali bilang dia belum pernah melihat situasi seperti yang alami yang dialami oleh istri saya tapi ada kemungkinan itu kanker nah takut kan itu membuat istri saya takut tapi saya berusaha untuk membuat dia merasa tidak takut setelah itu pasti tidak pasti enggak pasti itu bukan kanker dan kalau itu kanker kami akan menghadapinya bersama jadi kami jual lagi kondisi saya semakin turun karena sistem pencernaan saya yang sudah lama mungkin setahun sudah diare terus saya sudah ada infeksi di hidung infeksi di telinga ada ada luka-luka yang tidak mau sembuh dan saya tidak tahu kenapa tapi saya ada dugaan bahwa sistem pencernaan saya terlalu sakit sampai sistem kekebalan saya terlalu over terlalu maksimal sampai tidak kuat untuk melawan semua infeksi di tubuh saya jadi ada biopsi yang diambil oleh dr. Yali pada pertemuan itu dan sebenarnya diisi saya dan saya tidak senang dengan dr. Yali tidak tidak bersikap simpatik baru habis lebaran 2014 kami dapat kabar bahwa kita kena kantor cervix tapi dr. Yali tidak katanya tidak bisa menjelaskan stadiumnya akhirnya kami tahu di Margono bahwa stadiumnya 2B dan itu dihancurkan untuk banyak istirahat tapi karena kami harus jualan untuk menghasilkan uang dia tidak mau dia langsung menelapol ibunya dan ibunya langsung datang dari Kroya dimana dia sedang merawat ayahnya kakinya Ita karena ayahnya sudah secara fisik dan mental sudah tidak kuat dan perlu didampingi terus tadi ibu Sutardi disertai dengan salah satu saudara biasanya anti-anti mereka di rumah kakek terus menerus tapi begitu ibu tahu bahwa kita sakit ibu langsung ke Purwokerto ke rumah di Kober untuk membantu dan ya kami bersyukur tentu saja karena memang kami sudah kewalahan dengan semua yang kami harus lakukan untuk menghasilkan uang dan belum ada bantuan pada waktu itu selain ibu saya yang dari 2012 sudah bersama kami terus dia datang dari Amerika untuk mendampingi kami dan setiap bulan dia memberikan sedikit uang uangnya tidak mencukupi tapi membantu dalam waktu ibu di rumah kami ibu saya maksudnya kami harus menggosongkan rekening asuransi jiwa saya kemudian rekeningnya kita untuk membayar tagian-tagian dan lain-lain karena uang dari ibu saya tidak mencukupi dan sebenarnya kami sangat stres karena ibu saya sudah dua sudah pikun sudah ada lelucon diantara ibu berdua saya kita dan saya kami panggil ibu saya nama rembong karena dia susah kami merasa stres dan tidak begitu nyaman dan semakin lama semakin stres sampai pada waktu itu divonis kanker istri saya minta ibu saya dipulangkan karena kita sudah tidak kuat menghadapi ibu saya dan saya minta ibu saya pulang jadi bulan oktober 2014 ibu saya akhirnya pulang jadi sebelum ibu pulang ke amerika kami dapat salah satu asisten kami namanya mbak uus membantu dan dia berusaha dengan sangat sangat rajin bersama ibu kita dan ibu sutardi ibunya kita lucu saya bilang ibu kita dan karena mbak uus ada saya bisa sedikit lega saya punya kesempatan untuk agak istirahat kita juga agak istirahat ibu juga agak istirahat karena mbak uus kerja sangat keras setiap hari kami bersyukur dia ada dan tentu saja kami bersyukur ibu ada kami jualan terus dan kami berusaha membujuk kita untuk istirahat tapi kita sangat keras kepala dokternya bilang kita harus istirahat tapi kita tidak mau tahu akhirnya kondisi kita yang sedang terlihat kuat saya tulis tentang itu di papan tulis kami di depi jalan saya hanya tulis mohon mendoakan istri saya yang sedang sakit dan niat saya itu hanya untuk minta doa saya tidak memikirkan uang atau lain-lain saya hanya memikirkan panduan dari yang maha esah biar istri saya bisa secepat sembuh saya tidak menyebarkan luas berita bahwa itu sakit dangkar kalau ada yang nanya saya jawab tapi kalau tidak saya tidak memberitah akhirnya karena tulisan itu kita lihat itu dan dia hapus dia tidak senang tapi ya satu dua hari kemudian saya tulis lagi setelah itu beberapa hari ada dua perempuan yang datang ke dampak jualan kami itu di rumah saya sendirian dan dia mau memutrat penjualan saya saya danya dia tapi dia tidak mau terus serang saya milinya sudah silahkan karena sudah banyak yang memutrat jarang ada bule di Purwokerto yang jualan di depi jalan jarang ada bule ternyata orang salah satu orang itu adalah blogger yang terkenal di Purwokerto namanya si Olipe dan dia tulis tentang kami di blognya dan juga dia kasih tau teman-temannya di organisasi sedekah rumpungan sampai ada orang yang datang kadang-kadang mau beli makanan kami dan mereka kasih uang tambahan dan saya coba menolaknya tapi ambil aja ya akhirnya saya terima pada bulan September itu dan saya masuk rumah sakit Marbuno bersama karena itu harus mulai pengobatan kanker dan saya harus diobati untuk menyelesaikan masalah sistem pencernaan saya yang diakibatkan saya minum obat alergi tapi saya tidak minum itu setelah makan saya minum itu pada waktu perut saya kosong dan itu mengganggu sistem pencernaan saya sampai ada radang di perut dan ada kulitis di usus saya jadi mereka melihat sistem pencernaan saya dengan endoskopi dan kolonoskopi kita dapat kemoterapi yang pertama dan dia pulang setelah tiga hari saya disitu lima hari dan diberi obat yang menyembuhkan sistem pencernaan saya dan juga luka-luka lain saya akhirnya sembuh hanya infeksi vitalnya yang jadi susah banget jadi mulai setel itu istri saya Senin sampai Jumat dia dapat radiasi radioterapi dan hari Sabdu dia dapat kemoterapi selama minggu-minggu hasilnya cukup memuaskan dokternya dan kemudian kami dikirimkan ke rumah sakit kanker di Jakarta Darmais namanya untuk menjalankan radioterapi di dalam kewanitan istri saya jadi pertama kali kami ke Jakarta untuk evaluasi dan kami di sana beberapa hari balik dan saya lihat bahwa sebelum kami mulai banyak sekali orang yang sudah datang karena pada waktu itu kami sudah masuk berita sudah masuk televisi dan kami diserbu setiap hari sampai jualan 200-250 burger dan mungkin saya tidak tahu dengan pasti berapa banyak dolar tapi banyak sekali sampai kami tambah lelah dan saya tidak tahu kenapa banyak pelanggan itu mau nunggu lama dan tidak paham kondisi kesehatan kami mereka mungkin penasaran lihat mulai yang jualan mungkin mereka tidak percaya bahwa istri saya sakit saya tidak paham dan banyak yang tidak sabar ada yang komplain kok harus menunggu lama saya tidak minta mereka antri lama dan saya tidak bisa kerja lebih cepat karena tidak bantuan lain saya 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 sangat stress istri saya sangat stress dan istri saya mual karena chemo sama radiasi semakin lama semakin emah akhirnya istri saya terpaksa istirahat setiap hari karena dia sudah membuat tubuhnya begitu lelah sampai hasil jagara itu tidak memungkinkan dia ikut chemo tapi untungnya dia minum semacam susu bubuk yang dibuat khusus untuk pasien kanker sakit dia dan dari itu jagara yang berikutnya normal jadi kali pertama kalau tidak salah di bulan Oktober kemudian kami balik ke sana lagi untuk radiasi dalam terperdama kedua di November yang ketiga di November dan Desember mereka bilang kalau bisa tolong kembali ke sini di Darmais untuk memastikan bahwa Anda aman tapi isi saya sudah tidak kuat memang kami tinggal bersama seorang sahabat kita cipu dan ipul sebuah pasangan kita yang sudah lama kenal tapi itu di lokasi dan mereka berdua kerja dan mereka juga bisa antara kami ke sana dan bulan kami harus naik bis atau naik taksi dan itu sangat melahkan kalau Anda pernah ke Jakarta Anda tahu lalu lindasnya sangat buruk jadi kami tidak bisa balik ke Darmais untuk memastikan dia aman kami ke merpuno dan mempercayai mereka untuk memastikan isi saya aman dan mereka bilang aman dan kami jualan namun karena sudah sering tidak ada dan karena orang di Purwokerto cepat bosan cepat cari yang baru kondisi bisnis kami turun jadi lucunya pada awal kami jadi terkenal ada banyak orang yang menghubungi kami dan mau kirim uang untuk membantu kami tapi setelah kami berdua berdiskusi kami memutuskan bahwa kami tidak butuh bantuan itu karena bisnis kami jalan dengan baik ini kami bilang ke yang mau beri uang bahwa ya silahkan kalau mau tapi dengan harus paham bahwa kalau ada sisa kami akan memberikan uang itu kepada yang lebih butuh kami mungkin terlalu polos dan tidak paham bisnis diperlukan seperti apa kanker seperti apa jadi banyak uang ditolak dan mungkin kalau saya bisa balik ke waktu itu saya akan terima semua uang kalau saya tahu pada waktu itu saya pasti terima semangat tapi kami tidak tahu jadi 2015 kita sudah dianggap sembuh kami sudah masuk televisi bisnis kami semakin lama semakin rumah sampai ya mau bangkrut dan kami coba beberapa hal untuk membuatnya lebih bagus tapi tidak tidak bisa lebih bagus dan mungkin sekitar Agustus kondisi kita ada penurunan dan akhirnya ada hasil pap smear yang menunjukkan bahwa kankernya masih ada jadi pengobatannya dimulai lagi itu yang sebelumnya sering mau keluar bersama sahabat kami Yudi yang dia orangnya sangat baik dia sering membawa kami keluar ke rumah makan ke bioskop taman bermain dan lain-lain itu dan dia membayar semua karena dia paham kondisi keuangan kami sudah tidak bagus dan dia punya uang yang cukup untuk berbuat baik untuk kami jadi karena dokternya Ida bilang kita harus mencari kesenangan kita memutuskan bahwa kita akan keluar pada malam hari anak-anak kami di rumah sama ibunya ibu berdua saya maksudnya dan saya saya sudah coba berkali-kali membujuk kita tolong ya istirahat supaya cepat sembuh karena minimal 6 bulan setelah diobati untuk pulih tapi dia tidak mau tahu ibu juga coba membujuk kita tapi dia tidak mau tahu dan jadi kami keluar sering bersama Yudi terima kasih Yudi dan membuat itu senang tapi sayang sekali bulan Oktober kalau tidak saat 2015 dia difonis lagi jadi pengobatannya dimulai dan selesai kalau tidak salah Februari 2016 dianggap selesai lagi nah pada 2014 pernah ada pendarahan yang luar biasa disuruhi rasa sakit yang sakit banget dan ada gumpalan-gumpalan darah yang keluar dan dia pernah menunjukkan salah satunya yang cukup besar untuk masuk dipegang tangannya dan saya heran saya belum pernah lihat gumpalan darah dan dia bilang ada yang sebesar kepala bayi yang pernah keluar jadi dia dibawa pada 2014 ke IGD Merkono pari 2016 bulan April itu terjadi lagi dan kami juga kena keracunan makanan dari rumah makan Baltik yang membuat kami berdua sakit ginjal-ginjal kami kena kami ke dokter dapat obat antibiotik saya sembuh tapi karena istri saya sudah tidak kuat karena baru selesai dengan pengobatan kanker ginjalnya terus sakit dan bulan Mei kondisi istri saya menurun tapi dokternya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang serius dia dipulangkan namun bulan Juni kondisinya jadi sangat parah saya pulang dari jualan dan istri saya mukanya terlihat akat bengkak dan dia bilang bahwa dia baru habis menangis memikirkan ayahnya jadi saya pikir oh ya itu masuk bakal tapi besok pagi dia masih bengkak dan kami ke rumah sakit Marigono yang geriatri kami perdemo dokternya disana dan dia bilang bahwa ada masalah ginjal dan harus masuk IGD di Marigono karena kami tidak kuat bayar di geriatri walaupun sudah punya asuransi kesehatan dari BPJS jadi saya akan melanjutkan cerita ini di video yang berikutnya terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang menyenangkan ada yang kurang jelas memang pasir Indonesia saya kurang bagus dan saya terlalu belak-belakan terima kasih selamat menikmati